Saudara informasi dari dunia politik buntut pernyataan dukungan untuk Ganjar Pranowo Maju dalam pemilihan Presiden 2024 membuat Ketua Dewan Perwakilan Cabang PDI Perjuangan Kota Solo, Francisco Soferius Hadi Rudiatmo, dijatuhi sanksi keras dan terakhir oleh Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan. Rudi dinyatakan melanggar aturan partai setelah diklarifikasi soal dukungan Ganjar Siap Nyapres di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Oatubun menyatakan Ketua DPC PDIP Solo itu melanggar kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait perentuan Capres dan Cawapres. Rudi dijatuhi sanksi peringatan keras dan yang terakhir. Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kewenangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Seluruh kader tertib tanpa kecuali. Karena Pak Rudi ini adalah kader senior maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada saudara FX Rudi Atmo. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai pemberian sanksi keras terhadap mantan wali kota Solo Hadi Rudi Atmo merupakan sesuatu yang baik agar partai semakin kompak. Sebelum Rudi, PDI Perjuangan lebih dulu memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada hari Senin lalu. Usai diklarifikasi, Ganjar dijatuhi sanksi teguran tertulis terkait penyataannya untuk siap menjadi calon Presiden 2024. Ganjar langsung menerima sanksi teguran tertulis dan menyebut penunjukan Capres adalah kewenangan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Bapak-bapak itu menjadi peringatan kan jadi solid lah partai ya dalam satu rampak kekompakan. Baik juga sih saling mengingatkan gitu. Terima kasih.